Dibawa pulang gitu, atau tetap dijual sampai habis. Jadi ibu bertahan di sini sampai malam pun, pokoknya intinya harus. Pasar dadakan Randus hari ini ibu menjajahkan dagangannya. Pembeli pun datangnya sini berganti. Jual bunga ini gak gampang. Resikonya kalau gak laku ya jadi layu. Prinsip ibu, iya hanya mengambil sedikit keuntungan asal bunga cepat terjual. Oh iya, di sini ibu juga sewa tempat. Bayarnya seribu rupiah. Sedikit. Enggak kalau buat ibu. Tapi kalau misalnya nih ibu sampai udah sore, ini bunganya masih belum kejual, terus masih sisa di sini. Terus dibawa pulang gitu, atau tetap dijual sampai habis. Jadi ibu bertahan di sini sampai malam pun, pokoknya intinya harus. Sampai habis. Kalau pulang habis, belum pulang. Belum pulang? Pernah gak bu, sampai gak pulang-pulang? Pernah. Pernah. Itu saja lah itu. Sudah di jalan. Pernah, sampai satu minggu udah pulang. Tidur di jalanan, gak kebayang deh. Padahal keuntungan yang biasa, ia dapatkan hanya sekitar 10 sampai 20 ribu dari setiap bakung. Dan seribu dari setiap kantong plastik yang terjual. Pak Darmo, tubuhnya yang sudah rentah dan tenaga yang tersisa masih tetap mencoba membahagiakan keluarganya. Pengayuh sepeda, melintasi jalan di kota Semarang. Walaupun, langganya makin hari, semakin sedikit, ia tetap bertahan. Kalau ingat umur bapak yang sudah kepala delapan itu, sampai kapan bapak mampu menghidupi keluarga? Ibu Sarinah tetap mencoba membantu melengkapi kebutuhan keluarga. Berjualan rumah, walau hasilnya gak seberapa. Setelah ibu pun masih terus berjuang. Bu, selama ini mungkin bapak belum bisa nyentengin ibu ya, bu ya. Belum bisa ngasih apa-apa yang lebih buat ibu. Tapi mungkin sekarang ibu akan diberikan sesuatu sama bapak yang setidaknya mungkin ini akan membuat ibu bahagia. Bapak, tolong diberikan keinginan. Bapak, tolong diberikan keinginan. Terima kasih telah menonton!